Halo Tudiers Warna rambut fashion memang selalu menarik di pandangan mata Pilihan warnanya yang bervariasi membuat kita lebih bebas berekspresi Dan dengan berbagai paduan warna yang berbeda Akan melahirkan sebuah karya non-artistik yang semakin memukau Namun tak semudah yang dibayangkan Di balik warna-warna indah itu ada sebuah proses panjang Yang tak bisa disepelekan Ya, pemlicingan Nah, warna-warna fashion yang memukau itu Tak bisa lepas dari proses yang satu ini Bukan itu saja, pemlicingan itu sendiri sangatlah berisiko kerusakan pada rambut Dimana rambut bisa menjadi kering, kasar Dan pada kasus tertentu yang terparah adalah Rambut menjadi rapuh karena kehilangan elastisitas alaminya Maka dari itu sebelum melakukan pemlicingan Sebaiknya kita tahu apa saja yang wajib dilakukan Agar tidak terjadi kerusakan parah pada rambut yang kita bleaching Ada beberapa langkah yang sangat menentukan dalam melakukan pemlicingan Agar tidak merusak rambut Atau minimal bisa mengurangi resiko kerusakan Nah, sahabat otot years Simak terus video ini Dan terima kasih karena telah Mengklik tombol subscribe, like, share, dan komennya Langkah pertama adalah Kalian wajib stok peroxide atau oksidan dengan varian lengkap Setidaknya, kalian wajib stok peroxide dengan kadar 3% atau 10V 6% atau 20V Dan 9% atau 30V Nah, masing-masing fungsi dari kadar peroxide ini sudah aku jabarkan di video ini Silahkan kalian tonton videonya langsung Agar lebih jelas ya guys Langkah kedua Kalian wajib punya stok bond serum Ada banyak merek yang bisa kalian pilih Suka-suka kalian mau pakai bond serum yang mana Salah satunya udah aku kasih contoh seperti di video Nah, bond serum ini fungsinya Memperkuat ikatan rantai keratin dalam batang rambut Sehingga rambut akan tetap kuat setelah melalui proses kimia Seperti pembelicingan contohnya Langkah ketiga sekaligus tantangan untuk kita nih guys Nah, jika perlengkapan obat-mengobat kita sudah lengkap Seperti langkah satu dan kedua sebelumnya Sudah kita sediakan Maka langkah ketiga yang gak kalah penting Yaitu langkah yang benar dan tepat dalam melakukan pembelicingan Yang pertama dan paling mendasar adalah Analisa rambut agar kita bisa menentukan formula apa yang akan kita pakai Untuk selanjutnya, kita melakukan pembelicingan Nah guys, disini aku akan kasih contoh sedikit mengenai formula Dan ini sangat erat sekali kaitannya dengan analisa rambut Dan penggunaan peroxide atau oksidan Nah, peroxide atau oksidan sendiri punya kadar masing-masing Yang artinya memiliki tingkat kekuatan berbeda-beda Jadi disini kita harus bijak dalam menggunakan peroxide atau oksidan tersebut Karena penggunaan peroxide dengan kadar terlalu tinggi pada rambut-rambut tertentu Akan bisa menyebabkan kerusakan akut pada rambut Dan begitu juga sebaliknya Penggunaan peroxide dengan kadar rendah pada kondisi dan jenis rambut tertentu Akan bisa menghambat proses pembelicingan tersebut Sehingga target level undercut yang kita tuju atau kita targetkan Tidak tercapai atau bisa tercapai Tapi perlu pengulangan berkali-kali Sehingga resiko kerusakan rambut tersebut menjadi lebih tinggi Oke guys, kita ambil satu contoh Rambut customer di video adalah rambut virgin dengan jenis rambut resisten Dan dengan tingkat hitam yang sangat pekat Ditambah lagi, rambut resisten tersebut adalah jenis rambut yang berminyak Dimana sudah bukan rahasia lagi kalau rambut yang seperti ini lebih sulit untuk diwarnai Nah, anggap saja target pembelicingan kita pada kali ini adalah di level 9 Nah, untuk rambut resisten yang virgin Seperti di video, kita butuh peroxide dengan kadar yang cukup tinggi Jadi, kita pakai peroxide atau oksidan 9% atau 30V untuk pembelicingan customer kita di video ini Jangan lupa tambahkan bond serum sesuai takaran yang dianjurkan Peroxide 9% atau 30V adalah kadar paling tinggi yang diperbolehkan untuk pembelicingan Meskipun ada peroxide 12% atau 40V yang lebih tinggi Tapi, peroxide 12% atau 40V sangat tidak disarankan untuk pembelicingan ya guys Karena sifatnya keras sekali dan lama prosesnya juga sangat cepat Jadi, sangat berisiko merusak rambut dan sangat memungkinkan terjadi belang parah Yah, memang sih ya namanya juga pembelicingan itu sangat lumrah terjadi belang Tapi, kalau formula dan pengerjaannya tepat Maka, belang saat pembelicingan itu akan bisa diatasi tanpa merusak rambut Selanjutnya, jangan lupa turunkan kadar peroxide-nya pada saat pengulangan di pembelicingan kedua dan seterusnya Kita bisa pakai peroxide 6% atau 20V atau kita bisa juga pakai yang 3% atau 10V Kita sesuaikan saja apakah targetnya masih jauh atau enggak Dan, tetap jangan lupa tambahkan bond serum sesuai takaran yang dianjurkan di setiap pengulangan pembelicingan tersebut Nah guys, gimana kalau yang akan kita belicing adalah rambut sensitif? Langkah pertama adalah kita harus tahu dulu seberapa sensitif rambut tersebut Apakah masih aman untuk dilakukan proses pembelicingan atau tidak? Nah, sebagai contoh, rambut customer di video adalah rambut sensitif yang masih bisa diproses bleaching Karena, meskipun tergolong rambut sensitif, tapi rambut ini elastisitasnya masih bagus Masih relatif aman untuk dilakukan pembelicingan hingga target undercut level 9 Tapi, untuk rambut yang ini sebaiknya kita tidak pakai campuran 9% atau 30V ya guys Cukup kita pakai campuran peroxide 6% atau 20V saja Dan, jangan lupa kita tambahkan bond serum sesuai takaran yang dianjurkan Bond serum ini bagus banget loh guys Fungsinya menguatkan rambut tanpa menghambat kinerja si bleachingnya Dan, misal dibutuhkan pengulangan bleaching Maka, kita cek lagi kondisi terkini rambut tersebut Apakah kita akan pakai campuran peroxide 20V lagi Atau, diturunkan saja ke yang 10V atau 3% Tapi, sepengalaman aku sih ya guys Rambut dengan undercut seperti ini Biasanya, 1 kali pembelicingan saja Dengan menggunakan oksidan 20V atau 6% juga Sudah bisa sampai ke level 9 dalam 1 kali pembelicingan Tapi, beda rambut, beda cerita lagi guys Lalu, bagaimana dengan rambut yang ini? Jika teman-teman auto dears dapat customer dengan kondisi rambut seperti di video ini Ingin diwarnai dengan warna-warna fashion Yang mengharuskan dilakukan pembelicingan Dengan target undercut level 9 Apa yang akan kalian lakukan? Silahkan ketik di komentar mengenai langkah apa yang kalian lakukan Untuk customer ini Aku akan kasih giveaway menarik secara acak Untuk kalian yang udah ngasih ulasan di kolom komentar video ini Jadi, yuk jangan ragu komen di bawah Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!